Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Ketus Kristus Selamat malam Bapak Ibu Saudara Kita kali ini berjumpa lagi Di dalam Rendongan Tengah Minggu Dan tentu kita selalu berharap Setiap saat Setiap hari Kita selalu diberkati oleh Tuhan Sehingga saat kita merenungkan firmannya Kita selalu terfokus kepada Tuhan Dan hati kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Malam hari ini Kita mau sedikit berbicara Tentang salah satu tokoh Sosok perempuan Di dalam Alkitab Yaitu Maria Magdalena Kita sedikit mau membahas Bagaimana Sosok perempuan yang bernama Maria Magdalena Yang mengalami satu perjumpaan Yang sangat mengejutkan Dalam hidupnya Mari sudah selera kita persiapkan Alkitab kita Kita buka dari Injil Yohanes Pasal 20 ayat 11 Sampai dengan ayat 18 Saya akan bacakan sudah selera untuk kita sekalian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis Ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tapaklah olehnya dua orang malaikat berpen putih Yang seorang duduk di sebelah kepala Dan yang lain di sebelah kaki Di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu dimana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Dia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepada aku dimana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Dan juga bahwa dia yang mengatakan Hal-hal itu kepadanya Nah Bapak Ibu Saudara Yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya sampaikan awal tadi Rendungan tengah minggu kali ini Mau melihat kisah seorang wanita Yang sungguh-sungguh dia mengalami Perjumpaan yang sangat mengejutkan Dalam hidupnya Perempuan ini merupakan Seorang yang begitu mengasihi Tuhan Yang begitu setia kepada Tuhan Yang begitu taat kepada Tuhan Saudara-saudara Jika kita tahu kisah tentang seorang wanita Yang bernama Maria Magdalena Saudara-saudara Tentunya kita akan dapat mengingat Bagaimana kisah seorang wanita Yang penuh dengan pengorbanan Saudara-saudara Dalam pengorbanannya yang luar biasa itu Apa yang dilakukan ya Saudara Sesuatu pengorbanan dilakukan oleh seorang wanita Yang mungkin karena itu Wanita ini dianggap Wanita yang sangat rendah Perempuan yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang Kenapa demikian Lantaran Maria Magdalena Karena dia berasal dari daerah yang bernama Magdala Saudara-saudara Itu suatu kota yang Letaknya di sebelah barat daya laut Galenia Saudara Dan kota tersebut memang memiliki Satu keunikan Saudara Kalau ternyata dilihat dalam sejarahnya Kota tersebut terkenal Sebagai tempat pelacuran Jadi sangatlah wajar Saudara-saudara Kalau kala itu banyak orang menganggap Sosok wanita yang bernama Maria Magdalena itu Karena dia berasal dari Magdala Tempat yang unik tadi Saudara-saudara Dia dianggap sebagai sosok perempuan yang sangat-sangat rendah Saudara Dan ini yang membuat satu Kepahitan dalam hidup Maria Magdalena Namun Bapak-Ibu Saudara Ada satu yang luar biasa Walaupun dia dipandang rendah Walaupun dia dipandang sebelah mata Walaupun dia dinilai atau dicat tidak baik Saudara yang kasih di dalam Tuhan Tapi ia begitu luar biasa Dia mau melayani Tuhan Lalu sekarang pertanyaannya Apa sebenarnya yang telah dia lakukan Sampai-sampai di dalam Alkitab Mencatat bahwa Maria Magdalena itu Sosok perempuan yang begitu luar biasa Saudara Bapak-Ibu yang kasih di dalam Tuhan Saya sedikit ingin bertanya Kita bersama-sama mau sharing malam hari ini Saudara Coba Bapak-Ibu sudah bertanya kepada diri Bapak-Ibu Termasuk saya juga bertanya kepada diri saya sendiri Saudara Kalau kita ingin melayani Kira-kira kita mau melayani dengan cara yang bagaimana Saudara Pilih-pilih Lihat untung ruginya Atau apa Saudara Yang kita ingat bagaimana seorang perempuan Yang begitu mengasihi Yang mau melayani Yesus Yang melakukan sebuah pelayanan Yang luar biasa Saudara Dan inilah Bapak-Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Perubahan luar biasa yang terjadi Atas diri Maria adalah Yang awalnya dia dianggap sebagai perempuan yang status sosialnya sangat-sangat direndahkan Statusnya yang sangat dipandang sebelah mata Namun melalui perjumpaannya dengan Yesus Bagaimana dia berbicara dengan Yesus Justru kemudian dia menjadi perempuan yang sungguh-sungguh bersedia melayani Tuhan Sosok perempuan yang sungguh-sungguh siap memberitakan firman Allah Sungguh luar biasa Saudara Nah Bapak-Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Setelah berjumpa dengan Yesus Kemudian Maria Magdalena Bersaksi Bahwa Apa yang dia alami Yaitu kehausan jiwanya selama ini sungguh-sungguh Telah Telah dikenyangkan oleh Tuhan Telah diberikan sebuah jawaban yang indah Melalui setiap perkataan Yesus Saudara Dan bukan sampai disitu Setiap perkataan Yesus sungguh-sungguh telah menyentuh hati yang haus itu Hati yang penuh kehausan Saudara Mungkin sama seperti saat ini Saudara Bagaimana ketika seorang menahan dahaga, menahan haus Kalau Saudara-saudara kita saat ini sedang Menjalani ibadah puasa Bukan hanya sekedar menahan dahaga, menahan haus Menahan hapsu, tapi Menahan diri juga Dan itu juga yang dia alami Maria Saudara Ketika dia mengalami kehausan Dia butuh air, dia butuh disegarkan Saudara yang kasih di dalam Tuhan Dan Yesus menjawab itu Saudara Yesus melegakan Yesus mengenyankan Dan Yesus mengalirkan kehidupan baru di hati seorang perempuan Yang bernama Maria Magdalena Bapak-bapak saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau Saudara mengalami kehausan Atau kita mengalami kehausan akan jiwa Yang membuat kita terkadang Jujur ya Terkadang merasa hampa Terkadang merasa bingung Terkadang merasa galau Saudara Maka apa yang perlu kita lakukan Seperti Maria Saudara Mengalami perjumpaan Dan ketika kita merasakan itu Mengalami itu Saudara Maka datanglah kepada Yesus Saudara Minta kepadanya agar Tuhan berkarya Senantiasa dalam hidup kita Kenapa? Sebab ia akan mengubah Ia akan memperbarui Ia akan menyegarkan jiwa kita Ia akan menyegarkan pikiran kita Perkataan kita Tindakan kita Sehingga kita boleh terus Diubahkan Seturut dengannya Bapak Ibu Pengalaman pribadi seorang Perempuan itu Sungguh menjadi kesaksian Tersendiri Dalam kehidupannya Saat ia mengalami Perjumpaan dengan Yesus Apa yang mereka Percakapkan Sungguh-sungguh penuh Penuh dengan hikmat Penuh dengan anugerah Yang mampu menggetarkan Sampai ke dalam hatinya Bahkan Ia mengalami Satu perubahan Yang luar biasa Saudara Jadi Bapak Ibu Yang terkasih di dalam Tuhan Tidak bisa kita pungkir juga Bahwa Sesungguhnya Kita semua itu terkadang Apalagi Di tengah kondisi saat ini Saudara Jujur kita selalu merasakan Capek Kita merasakan Letih Dengan segala Pergumulan kita Saudara Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara Kasih di dalam Tuhan Perlu kita tahu Itu justru menjadi Sebuah pengingat kita Pengingat supaya Kita harus selalu dekat Kepada Yesus Saudara Sebab Dia akan selalu Menepati Setiap Janjinya Untuk kita Sama seperti Yang dikatakan Di dalam Injil Matius 11 ayat 28 Saudara Marilah datang Kepada aku Kalian semua Yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan Kepada Itu merupakan Semua ajakan Saudara Dia telah Mengingatkan Kita Saudara Termasuk itu Juga Yang Dialami oleh Maria Magdalena Bahwa perjumpaan Yang mengejutkan Itu Telah membawa Perubahan Besar Dalam Hidupnya Dan Dan kembali Dan kembali Saudara Yang di dalam Tuhan Saat kita Merayakan Pasca Beberapa Waktu Lalu Tentunya Kita semua Bersuka Cita Kita semua Bersama-sama Bersorak Sorai Merayakan Kebangkitannya Namun Saudara Apa yang Maria Magdalena Alami Di tengah Kesedihannya Kembali Dia dikejutkan Dengan Sebuah Perjumpaan Dengan Yesus Yang bangkit Dan menang Atas malu Dan inilah Anugerah Terindah Itu Saudara Jadi Sungguh Luar biasa Kisah Ini Kisah Maria Magdalena Selalu Membuat Membawa Inspirasi Bagi kita Sekalian Dan Salah Satu Kisah Saya Juga Berjumpa Dengan Salah Satu Jemaah Tuhan Bagaimana Ia Mengalami Satu Perubahan Yang luar biasa Dalam Hidupnya Tadkala Ketika Menghadapi Pergumulan Mengalami Satu Hal Yang Tidak Mengenakan Namun Ia tetap Tegar Ia tetap Yakin Ia tetap Percaya Bahwa Tuhan Selalu Menguatkan Dan Menyertai Dia Itu Bukti Bahwa Dia Sungguh-sungguh Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Mari Kita Bersama-sama Saksikan Satu Jeprikan Jeprikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu-ibu yang ada yang senantiasa mendoakan keluarga setia melayani, rela berkorban setiap hari untuk keluarga, untuk suami untuk anak-anak tercinta, bahkan untuk orang lain yang ada di sekitaran ini menjadi sebuah kabar baik artinya apa yang Yesus telah dankan nyata dalam kehidupan kita, terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan untuk itulah saudara sesungguhnya kita semua ini juga telah diutus untuk mewartakan kabar baik ini kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita saudara, melalui kebaikan kita melalui cinta kasih kita yang telah Tuhan Yesus telah dankan buat kita maka lakukan itu dengan segenap hati kita saudara marilah saudara kita renungkan apakah pemahaman kita apakah pengenalan kita akan Tuhan sudah sungguh-sungguh benar saudara dan apakah kita sudah sungguh-sungguh telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan jika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan maka apapun kondisi yang kita alami apapun keadaan yang kita hadapi saat ini kita tetap selalu bersyukur bersuka cinta dan berpengharapan di dalam Tuhan kita melihat dan kita belajar bagaimana Maria Magdalena mengalami suatu keterkejutan saat melihat Yesus bangkit dan ini merupakan satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan menyatakan bagi setiap umatnya yang percaya Tuhan memperkati kita sekalian selamat malam selamat berjumpa kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati